PSG akhirnya mengambil keputusan berani soal masa depan Kylian Mbappé. Klub yang bermarkas di Park des Princes itu ingin menjual Mbappé musim panas 2023. Hal itu dilakukan oleh Les Parisiennes karena mereka tak ingin kehilangan sang mega bintang secara gratis pada musim panas 2024. Oleh karena itu, PSG akan menjual Mbappé musim panas ini agar tetap mendapatkan uang dari penjualan sang pemain. Kalau benar-benar kehilangan Mbappé, maka PSG sudah siap mencari penggantinya. Awalnya, PSG tertarik untuk mendatangkan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Mbappé. Namun, seiring berjalannya waktu, PSG tak lagi tertarik untuk memboyong Vlahovic. Mereka kemudian mengalihkan bidikan ke penyerang Atalanta, Rasmus Hojun. Untuk mendapatkan Hojun, PSG harus menyiapakan dana yang tidak sedikit. Sebabnya, Atalanta dilaporkan mematok harga sang pemain di atas 70 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Selain harus menyiapkan dana yang besar, PSG harus bersaing ketat dengan Manchester United. Setan Merah juga tertarik untuk mendapatkan Hojun musim panas ini. Nampaknya, PSG lebih punya peluang besar untuk mendapatkan pemain asal Denmark itu. Jika Hojun berlabuh ke PSG, maka bisa menjadi kerugian untuk Manchester United. Akan tetapi, The Red Devils tak perlu bersedih kalau tak berhasil mendapatkan Hojun dari Atalanta. Pasalnya, mereka bisa mendatangkan Vlahovic dari Juventus yang tak lagi menjadi buruan utama PSG sesuai dengan laporan Football Italia yang dinukil bolasport.com. Peluang Manchester United untuk mendapatkan pemain asal Serbia itu cukup terbuka lebar. Dilansir bolasport.com dari Daily Express, Vlahovic bersedia pindah ke Old Trafford dan ingin bermain di bawah Eric Tenhek. Kalau akhirnya mendapatkan Vlahovic, Manchester United tak perlu sedih karena gagal mendapatkan Hojun. Pasalnya, Vlahovic punya statistik yang lebih mentereng pada musim 2022 hingga 2023. Dalam data transfer mark yang dinukil bolasport.com, dia mencetak 14 gol di semua ajang. Sementara Hojun mencetak 10 gol di lintas ajang pada musim yang sama.